Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Ilyas Pada pagi hari ini Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Kita bertemu lagi pada mata pelajaran prakarya Jadi setelah minggu kemarin Ustadz menyampaikan kontrak pelajaran Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan mulai masuk ke materi Dan materi untuk pagi hari ini adalah Kerajinan bahan keras Dan juga nanti ada sedikit pembahasan tentang wira usaha Apa sih yang dimaksud Kerajinan dari bahan keras Produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang bersifat keras Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan Dapat dibagi menjadi dua Antara lain Bahan keras alami dan juga bahan keras buatan Jadi seperti itu ya Bahan keras intinya ya Kita menggunakan bahan yang bersifat keras Karena nanti juga Ada juga kerajinan yang dibuat dari bahan yang lunak Kemudian Bahan keras sendiri juga ada Terdiri dari dua macam Yaitu bahan keras alami dan juga bahan keras buatan Dari sekilas insya Allah Anak-anak sudah paham kan yang dimaksud Seperti apa yang alami dan seperti apa yang buatan Ya Kalau yang alami itu Diperoleh di lingkungan sekitar kita Seperti ada kayu Bambu Batu Rotan dan lain-lain Ya intinya yang berbahan alami dari alam Ini ada contoh Contohnya lemari rotan dan juga kursi jati Ya itu kan Rotan tentu dari rotan dari alam Kemudian kursi jati juga sama Dari pohon jati Yang diolah Di Diukir dan lain sebagainya Hingga akhirnya menjadi kursi Kemudian untuk bahan keras buatan Yaitu bahan yang Diolah menjadi bahan keras Sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang keracinan Seperti berbagai jenis logang, fiberglass, dan lain-lain Yang tentunya terasal dari bahan Buatan Buatan Beda dengan yang tadi itu alami Jadi bahannya sudah buatan Bukan yang langsung diambil dari alam Ya itu contohnya seperti yang sudah tertera Ya ada logang, fiberglass, dan lain-lain Ya contohnya itu gantungan kunci Gantungan kunci yang membuat Yang dibuat dari bahan buatan Kemudian juga ada gantungan kunci yang dibuat dari logang Nah ini contoh-contoh produk keracinan dari bahan keras Di sini ada keracinan logam Seperti besi, burunggu, emas, berah, dan lain-lain Teknik yang digunakan Biasa menggunakan sistem cor Ya Jadi Logamnya dipanaskan sampai meleleh seperti itu Terus kemudian dicetak Seperti cor ya Insya Allah Anak tahu ya yang dimasuk dengan cor Intinya Seperti dituangkan ke dalam suatu wadah gitu Terus juga ada yang ukir Tempa Atau sesuai dengan bentuk yang diinginkan Bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris Contoh seperti cincin Atau perhiasan logam Ataupun juga biala logam Nah kemudian ini ada keracinan kayu Seperti yang saya contohkan tadi Ada yang mungkin dari kayu jati Kayu mahoni Atau mungkin kayu-kayu yang lain Bisa dibikin meja, kursi, dan juga yang lainnya Ada keracinan bambu Ya Seperti itu Kerancang makanan Kemudian nampan bambu Ya intinya Yang berasal dari bambu Insya Allah banyak masaknya Nah kalau ini rotan Rotan merupakan hasil kebudayaan alam yang sangat besar di Indonesia Tembuhan rotan berjuang kuat dan lentur Sehingga sangat cocok sebagai benda keracinan dengan teknik hanya man Contoh produk keracinan dari bahan rotan Seperti meja, kursi, almari, tempat makanan, dan lain-lain Contohnya seperti ini Ada tas rotan dan juga itu Kipas rotan Ya ini keracinan batu Ya biasanya dipahat ya kalau batu Cuman kalau di kita Ya Seperti ini Ya ini hanya untuk contoh saja ya Yang ada gambar Apa Gambar yang ada pada Setelah ini Ini hanya sebagai contoh Karena untuk di kita Kita tidak boleh membuat sesuatu Yang berbentuk makhluk hidup Yang berupa gambar timbul ataupun patung Atau ya yang seperti itu Ya Atau kita biasa menyebutnya mentol Ya Ya itu kita tidak boleh Ya ini gambar disini hanya sebagai contoh Karena memang biasanya batu itu dipahat menjadi Mungkin patung atau apa Seperti itu Ya Itu Ini Sebagai contoh Kemudian ada kerajinan kaca serat Atau fiberglass Kemudian Ya Ya itu Oke Mungkin pada pertemuan pada pagi hari ini Insya Allah Itu dulu Untuk materi yang lain Insya Allah akan Ustadz sampaikan Pada pertemuan berikutnya Ya cukup sekian dari Ustadz Apabila ada salah dan kurangnya Saya maaf Sebesar-besarnya Alhamdulillahi Jazakumullahu khaira Akhiru Kali hadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!